Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Handri sekali ini Bu Handri akan belajar bersama kakak-kakak kelas 4 yaitu pelajaran tematik nah tema 4 ini yaitu mengenal berbagai jenis pekerjaan kita hari ini belajarnya muatan IPS nah kakak-kakak di rumah sehat kan semuanya Alhamdulillah sudah beberapa kali kita PTM ya bagaimana perasanya pasti senang bukan besok kita juga akan melaksanakan PTM kembali nah hari ini belajarnya yang semangat ya tetap semangat belajar hari ini nah hari ini kita belajarnya yaitu IPS sebelum belajar marilah kita berdoa agar kita nanti dibelikan kelancaran dan kita semua diberikan kesehatan dan orang tua kita juga diberikan kesehatan kemudian riski yang banyak halal dan barokah begitu juga dengan Bapak Ibu Guru doakan juga ya yuk mari kita bertawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah S.A.W wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Asim Asari wa ila muasasati tarbiyati Islamiyati wa ila asati dina wa talami dina wa walidina al-Fatihah a'udu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim wa yiril mawtubi alayhim wa yiril mawtubi alayhim wa laudhalin kita lanjutkan membaca doa belejar terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi izidani ilma warzukanifahma amin ya rabbal alamin kita lanjutkan membaca salawat nariyah bersama-sama Allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal ghamamu bi wajihil karimi wa ala alihi wa soabihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil alhamdulillah semoga belajar kita nanti diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini kita akan belajar IPS yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi dan selanjutnya nanti adalah jenis kegiatan ekonomi nah coba lihat disini ada gambar apa ya yang pertama itu ada bapak petani sedang membajak sawah dengan kerbau ya nah ini adalah pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam ya jadi bapak ini adalah petani yang mengolah lahan sawah yaitu alam dari alam yaitu mengolah sawah kemudian nantinya akan sawahnya ditanam padi nah nanti padinya kemudian di olah lagi menjadi beras dan berasnya nanti sampai kesampaian bisa dibeli dan sebagainya kemudian bisa dikonsumsi atau dimakan nah lanjut yang kedua ini adalah seorang penambang belerang nah kemudian nah belerang biasanya dimanfaatkan di proses pembuatan make up bisa kemudian obat gatal atau sabun gatal bisa nah seperti itu jadi ini adalah seorang penambang penambang memanfaatkan sumber daya yang ada di alam yaitu dia bapak itu menambang atau mengambil bahan tambang atau bahan bahan alam yaitu berupa belerang tersebut nah kemudian diambil diolah dan dijadikan suatu produk yang nantinya akan dipakai kita semua kemudian ini adalah ibu-ibu petani teh nah petani teh itu biasanya di dataran apa nah di dataran tinggi nah seperti itu kemudian nah menanam teh ibunya menanam teh kemudian tehnya nanti dipetik setelah dipetik nanti diolah kemudian dikemas-kemas yang nantinya kita manfaatkan untuk minuman nah seperti itu coba setelah ini kita belajar mengenal jenis usaha ekonomi nah jenis-jenis usaha di bidang ekonomi yang pertama yang akan kita belajar yaitu peternakan peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen nah seperti disini di daerah wakir itu ada seorang apa peternak ayam nah peternak ayam ada yang peternak ayam petelur ada juga yang di atau daging pedaging nah petelur nanti hasil ternaknya berupa telur tersebut kemudian dijual nah itu namanya peternak ayam yang hasilnya adalah berupa telur yang kemudian kita konsumsi untuk dimakan nah ada juga yang peternak ayam pedaging nah kemudian itu dagingnya kita disembeli kemudian jadikan daging untuk makanan kita yang banyak di kita sukai kalian kayak upin-ipin suka apa suka ayam ya paha ayam ya seperti itu kalian juga suka kan di rumah suka makan ayam alhamdulillah ya selanjutnya yaitu peternak hewan peternak hewan itu contohnya peternak hewan besar ada yang memelihara sapi garbau kuda ada juga babi kemudian peternak kecil peternak ladi jadi ini jenis-jenis peternakan peternaknya ada besar peternak hewan kecil peternak ikan peternak unggas kalau peternak hewan kecil memelihara seperti biri-biri kambing kemudian kelinci kemudian ada peternak ikan nah ada yang orang tuanya memelihara ikan atau peternak jadi peternak ikan bukan memelihara hanya di kolam akwarium ya bukan tapi dengan jumlah yang besar atau yang banyak nah peternak ikan itu memelihara lele kemudian ikan emas mujair gurame dan sebagainya nah kemudian peternak unggas nah peternak unggas ini memelihara burung puyuh ayam itik burung dan sebagainya seperti yang sudah bu Andri jelaskan tadi kalau peternak ayam itu ada yang pedaging ada yang petelur juga kemudian sama juga itik itu juga seperti itu siapa yang enggak suka telur bebek ya telur bebek bisa diolah juga menjadi telur asin kan ya kalian suka ya Alhamdulillah terima kasih kepada para peternak kalian bisa makan makanan yang bergisi hasil protein hewani kemudian jangan lupa bersyukur sama Allah Alhamdulillah kita bisa makan hasil peternakan beliau kemudian lanjut yaitu pengeracin nah disini industri itu adalah kegiatan usaha bahan baku menjadi bahan jadi kerajinan atau disini adalah kegiatan membuat peralatan dari bahan seadanya industri lebih mengacu pada kegiatan usaha yang berskala besar dalam jumlah yang besar sedangkan kerajinan adalah usaha dalam jumlah yang kecil kerajinan ada yang mengrajin kayu ada kan ya pengrajin kayu mengolah kayu menjadi bahan-bahan yang dapat kita gunakan ada yang pengrajin kan sekarang banyak kayu-kayu kita diolah para pengrajin yang hasilnya menjadi perabotan-perabotan rumah yang sederhana kemudian sekarang kan banyak yang suka tanaman ya nah disitu para pengrajin kayu membuat tempat untuk meletakkan pot-pot atau rak untuk membuat pot bisa seperti itu namanya pengrajin nah kemudian industri kerajinan nah disini dalam industri kerajinan itu adalah orang yang pekerjaannya membuat kerajinan barang kerajinan bias pengrajin nah pengrajin nah disini ya bu Andri ulangi lagi pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat kerajinan ya disitu tadi bu Andri gabus ya kata-kata pengrajinnya ya nanti ditambahin sendiri dirangkumannya disitu pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat kerajinan barang kerajinan biasanya pengerjaannya secara perorangan bukan perusahaan gitu ada juga yang pengrajin tau gak yang apa dari anyaman bambu seperti itu ya bambu diolah menjadi suatu anyaman yang hasilnya bisa digunakan di peratan rumah gitu seperti itu ya nah banyak sekali contoh pengrajin nanti sampean bisa cari juga di daerah lingkungannya sampean ada gak pengrajin di daerah tempat tinggal kalian nah kemudian kita masuk ke jasa jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen contohnya usaha jasa adalah perusahaan angkutan perusahaan asuransi pengacara dokter bank bengkel warung internet warung telekomunikasi atau wartel sekarang sudah jarang ya wartel dan rental komputer nah ini usaha di bidang jasa pekerjaan pekerja jenis pekerjaannya seperti tukang cukur juga ya seperti itu pak dokter nah itu juga jasa nah guru juga jasa nah tapi disini yang menggunakan sumber daya alam itu adalah seperti orang-orang yang buruh misalnya buruh misalnya buruh di sawah misalnya gak punya sawah tapi membantu mengerjakan pekerjaan di sawah atau buruh buruh misalnya ada yang buruh tanam atau buruh tandur misalnya kalau di desa disebut juga buruh tandur seperti itu itu juga termasuk bidang jasa nah ada gak di daerah kalian yang melayani jasa ada ya paling ya karena sekarang lagi marah seperti laundry laundry ya jasa jasa mencucikan pakaian seperti itu laundry juga suatu pekerjaan kemudian di bidang perikanan nah di bidang perikanan ini perikanan adalah kegiatan usaha dalam budidaya ikan budidaya ikan adalah kegiatan mengembang biakan ikan nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut Indonesia sekarang memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada deratanya nah penduduk yang tinggal di sekitar pantai lebih banyak menjadi nelayan nah seperti itu di perairan nah di perairan itu kebanyakan menjadi nelayan kalau di daratan banyak ya pekerjaannya ya seperti yang bidang jasa tadi bisa dilaksanakan di daerah di daratan kemudian kalau di daerah pegunungan seperti yang tadi para petani teh nah seperti itu nah itu pekerjaan yang ada di daerah-daerah tersebut setiap daerah memiliki pekerjaan yang berbeda-beda nah ini sekarang kita bahas perdagangan perdagangan bisa dilaksanakan di daerah apa di dataran rendah bisa juga sih di daerah dataran pantai bisa kan bisa menjual ikannya ya kan kemudian di daerah taran tinggi juga bisa menjual sayur nah berdagang ya berdagang bisa dilaksanakan dimana saja ya di daerah rendah dataran tinggi semua bisa daerah laut bisa nah perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen nah menurut tempat usahanya perdagang dibedakan menjadi berikut ada perdagangan tetap yaitu perdagang yang memiliki tempat yang tetap misalnya berdagang di pasar atau ruko toko warung mal atau supermarket itu tetap ya gak pindah-pindah kemudian ada berdagang asongan yaitu perdagangan yang tidak tetap dan berdagang nya berdagangnya dengan cara yang berkeliling nah seperti itu seperti penjual-penjual jajan yang ada di sekolah itu cilok kemudian cimol kemudian yang lain-lain banyak di depan sekolahan itu namanya pedagang asongan kemudian pedagang kaki lima yaitu pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya contohnya pedagang di pinggir jalan raya atau trotoar nah kalau seperti ini ini bisa juga ya pedagang kaki lima kalau pedagang kaki lima seperti penjual jus di depan sekolah itu di pinggir-pinggir jalan raya itu juga termasuk pedagang kaki lima biasanya di pinggir-pinggir jalan raya atau trotoar tempatnya tetap biasanya di pinggir-pinggir jalan itu nah sering kan ya kayak samien beli jus di depan sekolah nah tetap ya tempatnya di depan sekolah atau di trotoar trotoar itu nah dia menjajakannya memang di pinggir jalan itu di trotoar itu gitu ya nah beda ya jadi tadi pedagang asongan sama pedagang kaki lima kalau pedagang kaki lima memang jualnya memang di trotoar itu nah kalau yang pedagang asongan tidak tidak pasti jadi kalau selalu berkeliling kemudian pas ketika ada yang mau beli dipanggil terus berhenti dan sebagainya seperti itu nah lanjut nah sekarang kita bahas jenis kegiatan ekonomi nah yang pertama yaitu kegiatan produksi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia orang yang melakukan produksi disebut produsen nah sekarang banyak sekali ya produsen-produsen dari hasil rumah tangga menghasilkan seperti makanan-makanan seperti itu bisa nah contohnya seperti ini nah ini memproduksi nah ini memproduksi pakaian pakaian di pabrik dengan jumlah yang besar kayak yang ini yang contohnya yang barusan ini yaitu ibu-ibu atau pegawai-pegawai yang ada di sana ya itu sedang memproduksi pakaian yang nantinya akan disalurkan kepada kita kemudian digunakan kita semua bisa membelinya dari toko atau pasar atau online dan sebagainya jenis produk makanan misalnya tahu tempe selai terasi dan lain-lain kemudian produk minuman seperti serbat sirup teh minuman ringan dan lain-lain banyak ya itu bermerek-merek sekarang ya yang kita bisa beli melalui online juga nah makanan-makanan kita kan sekarang dimudahkan untuk membeli makanan ya nah itu yang membuatnya disebut produsen nah yang mengolah atau proses pengolahannya namanya proses produksi nah jenis produk keperluan sehari-hari contohnya misalnya obat-obatan minyak rambut sabun dan lain-lain gitu sekarang kita akan bahas proses distribusi lihat itu ada gambar apa pesawat yang bawah itu ada truk nah itu pabriknya nah itu dari pabrik kemudian akan disalurkan di seluruh penjuru dunia nah namanya itu adalah proses distribusi nah proses distribusi jadi adalah penyeber hasil produksi ke konsumen produk yang dihasilkan produsen disalurkan ke pemakai atau konsumen melalui perantara perantara atau orang yang menyalurkan produksi ke konsumen disebut distributor nah agar proses distribusi lancar perlu adanya proses distribusi nah distribusi itu penyaluran jadi kalau sudah dibuat tadi seperti produk-produk minuman susu yang sudah dikemas kan kalau sampai ke kita sebelumnya ada seorang produk distributor yang menyalurkannya kepada kita nah kita bisa membeli di toko tersebut misalnya seorang distributor menyalurkan ke toko-toko supermarket kemudian kita bisa membelinya di supermarket tersebut seperti produk susu produk makanan banyaknya sekarang toko-toko supermarket yang memudahkan kita untuk mendapatkan barang-barang makanan kita yang yang mudah sekali bahkan kita bisa membelinya secara online nah lihat ini ini adalah proses konsumsi jadi kita membeli itu membelinya membeli hasil produksi tadi kemudian memakannya atau menggunakannya namanya proses konsumsi tuh nah jadi disini bu andri ulang lagi konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa konsumen adalah orang yang memakai hasil produksi nah kita yang memakannya atau yang menggunakannya menggunakan pakaian menggunakan mobil sepeda nah itu kita namanya konsumen gitu kita kan semua menggunakan produk-produk tertentukan ya sepeda itu juga sebelumnya diproduksi dulu di suatu pabrik nah dirakit dimodel sedemikian merupah kemudian kalau sudah maka akan dirancang disatukan nah kemudian kalau sudah benar-benar jadi sepeda kita membelinya dari suatu toko dan kita selanjutnya menggunakannya nah seperti itu kemudian seperti halnya pakaian kita juga sebelumnya pakaian kita kan belum sebelumnya adalah kapas kapas kemudian dipintai kemudian jadi diproses menjadi suatu kain nah kalau sudah diproses menjadi kain maka para penjahit akan menjahit dengan model-model tertentu nah model baju atau celana dan sebagainya itu akan dijual di toko-toko kemudian kita membelinya nah itu adalah kegiatan ekonomi nah seperti itulah kegiatan ekonomi jadi di kegiatan ekonomi itu ada proses produksi ada proses distribusi dan ada proses konsumsi nah yang digambar ini apa proses apa ya betul sekali adalah proses konsumsi ya ini di suatu restoran atau warung nah memakan memakan suatu makanan minum nah seperti itu sebelumnya tentu saja dimasak dulu ya nah dari kalau makanan dari hasil-hasil tanaman kemudian diolah dicampur dengan bubuk bungu tertentu kemudian baru menjadi makanan atau minuman nah contoh kegiatan konsumsi antara lain kegiatan menghabiskan makanan dan menggunakan kendaraan nah seperti itu ini barusan bu Andri kan juga sudah contohkan ya konsumsi menggunakan apa menggunakan hp untuk belajar nah itu namanya juga proses konsumsi mengkonsumsi hp sebelumnya hp dibuat dulu nah di pabrik kemudian pabrik menyalurkannya ke toko atau penyalur-penyalur yang lain atau distributor-distributor yang lain lalu kita membelinya nah kita adalah konsumsi kita adalah seorang konsumen kita adalah seorang konsumen yang menggunakan hasil-hasil produksi gitu oke alhamdulillahirrabbilalamin pembelajaran kita hari ini sudah selesai jangan lupa baca alhamdulillahirrabbilalamin jadi proses kegiatan ekonomi itu jenis kegiatan ekonominya mulai dari proses produksi proses distribusi lalu konsumsi kemudian pekerjaan-pekerjaan jenis pekerjaan-pekerjaannya yang menggunakan sumber daya alam yaitu seperti para petani mengolah sawah nantinya padi padi menjadi beras nanti disalurkan ke kita nah kita bisa makan kemudian ada peternak nah peternak peternak misalnya contohnya ayam nah kemudian ayamnya bertelur telurnya nanti didistribusikan ke warung-warung kemudian kita membelinya di warung lalu kita bisa makan telur tersebut Alhamdulillah kita tadi sudah mengenal beberapa pekerjaan dan tempatnya di mana kemudian jenis-jenis proses jenis-jenis kegiatan ekonomi nah kalau masih belum jelas bisa diulang lagi video bukuru atau japri kebukuru kalau ada pertanyaan oke jangan lupa dirangkum karena setelah ini beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan PAS tetap semangat belajar di rumah nah tetap semangat besok kita melaksanakan luring besok insya Allah kita akan bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah semangat belajar di rumah dan di sekolah jangan malas insya Allah kita pasti bisa ya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa ke faratul majlis bersama-sama subhanakallahumma wabihamdika asyadu'alla ilaha ila'anta astaufiruqa wa'adubu ila'ik kalau bu Handri ada salah bu Handri mohon maaf ya selalu semangat mendoakan bapak ibu guru berdoa untuk diri sendiri dan orang tua semoga kita semua dilancarkan dalam mencari ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati